Dan orang yang nyeleweng atau keluar dari sunnahku adalah orang yang memang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah para bapak, para ibu, para tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan sampai ke lokasi pemakaman para suhada uhud Para bapak, ibu, atau ke lokasi di mana terjadinya peperangan antara orang muslimin dengan orang kafir Qurais pada tahun ketika Hijriah Nah kita lihat ke sebelah kiri kita pada saat ini para bapak, ibu Di sebelah kiri kita pada saat ini nampak sebuah gunung yang tidak begitu tinggi Sebuah bukit yang kita lihat diatasnya banyak orang sekali yang mendakinya para bapak, ibu Nah gunung ini namanya adalah gunung al-rumah atau gunung al-aynain Kalau gunung uhudnya berada di depan kita nih Nah gunung di sebelah kiri kita tersebut dikenal namanya dengan sebutan gunung al-rumah Kalau diterjemahkan artinya adalah gunung pemanah Nah kenapa disebut dengan gunung pemanah? Karena dulu para bapak, ibu ketika terjadinya peperangan antara orang muslimin dengan orang kafir Qurais Rasulullah menempatkan 50 orang dari pasukan pemanah tersebut untuk menduduki gunung itu Nah para bapak, ibu, para temu-temu Allah yang dirahmati oleh Allah SWT Jam pada saat ini sudah menunjukkan jam 9 lewat 46 menit ya para bapak, ibu Sementara kita akan melewati dua obyek ziarah lagi Yaitu Qiblatin dan Honda Kalau boleh saya menawarkan kepada para bapak, ibu di lokasi uhud ini kita turun apa enggak nih? Mau turun? Artinya dengan kata lain Rasulullah tidak takut untuk umannya ini hidup miskin di dalam kehidupan dunia ini Dan jawaban Rasulullah kembali dilanjutkan Ya Rabbi akan tetapi kami tidak menginginkan Atau kami menginginkan Tidak satu pun nantinya dari umanku Pada yomel kiamah nantinya yang menjadi pengkuni neraka selamanya Subhanallah Artinya para bapak, ibu Dengan atau dari jawaban ini Maka Rasulullah SAW Jelas memikirkan kesejahteraan umannya di dalam kehidupan di dunia ini Dan bahkan dalam kehidupan di akhirat nantinya Nah, bapak, ibu yang kami hormati Sambil lalu kita lihat ke sebelah kanan kita pada saat ini Nah, di sebelah kanan kita ini para bapak, ibu inilah yang disebut dengan Gunung Kohut Nah, ketinggian Gunung Kohut ini Mencapai seribu meter dari permukaan laut Dan sangat panjang sekali para bapak, ibu Panjangnya mulai dari belakang kita barusan Kedepan sana mencapai kurang lebih 7 kilometer Kami lanjutkan sejarah baginda Rasulullah SAW tersebut para bapak, ibu Nah, ketika Rasulullah SAW menjawab tawaran Allah SWT Dengan jawaban yang demikian itu Maka Jibril itu mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW Keinginanmu dikabulkan oleh Allah SWT Makanya para bapak, ibu, Rasulullah itu para bapak, ibu mengisyarakan kepada umatnya Dan bersabda melalui hadis yang lain Artinya seluruh umatku mempunyai harapan besar untuk masuk ke dalam surga Allah SWT Illa menaba Kecuali orang-orang yang memang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah SWT Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini Para bapak, ibu, di depan para sahabatnya Maka para sahabatnya menjadi bengong Penuh dengan keheranan Penuh dengan Sebagai akhir hal Peace Terima kasih Terima kasih Terima kasih